5.726 Tanda matahari dan bulan terbentuk dari gumpalan kekuatan sumber Burning Shine dan Neter Glimmer, dan kekuatan yang berasal dari dua tanda ini secara alami mengandung aura Burning Shine dan Neter Glimmer. Ini adalah kekuatan yang diekstraksi dari cahaya pertama dunia. Mungkin inilah mengapa Open Heaven Pill tidak dapat melahapnya sepenuhnya. Terlepas dari itu, upaya ini berhasil. Yang Kai melakukan hal yang sama dengan semangat tinggi dan segera mewarnai delapan sinar cahaya yang tersisa dengan aura tanda matahari dan bulan. Setelah dia selesai melakukan semua ini, Yang Kai tiba-tiba menyadari. Melakukan ini, sepertinya tidak berguna. Niat awalnya adalah untuk meninggalkan beberapa kekuatan yang bisa dia kendalikan dalam sembilan Pill Open Heaven ini sehingga ketika tungku semesta benar-benar muncul, akan lebih mudah untuk merebutnya, tetapi kekuatan tanda matahari dan bulan bukan miliknya. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh kakak Huang dan kakak Lan kepadanya. Dia bisa menggunakan dua tanda ini untuk mengaktifkan cahaya pemurnian, tetapi dia tidak bisa menggunakannya untuk mengendalikan sembilan Pill Open Heaven. Menyadari hal ini, kegembiraan Yang Kai langsung menghilang. Siapapun yang telah mencoba begitu lama akan berpikir bahwa upaya mereka telah membuahkan hasil, tetapi pada akhirnya, semua upaya mereka sia-sia. Setelah diseret ke tempat ini oleh tungku semesta, selain secara pribadi menyaksikan misteri di dalam dan menyaksikan kelahiran Pill Open Heaven ini, tidak ada manfaat praktis. Sebaliknya, Monayai berhasil melarikan diri. Suasana hati Yang Kai cukup buruk. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, dia terikat oleh kekuatan misterius ini, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Seiring waktu berlalu, Yang Kai mengumpulkan pikirannya dan terus mengamati Pill Open Heaven menyerap tanda dao di sekitarnya dan mengubahnya. Seiring waktu berlalu, sembilan sinar cahaya menjadi lebih terang, seolah-olah mereka telah berubah menjadi sembilan matahari yang melayang di sekitar Yang Kai. Dibandingkan dengan sembilan matahari ini, bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang cerah, keduanya benar-benar tak tertandingi. Namun, Yang Kai samar-samar merasa bahwa Open Heaven Pill yang diwakili oleh bintik-bintik cahaya ini juga pasti sangat berguna. Bagaimanapun, itu lahir dari tungku semesta, jadi itu tidak bisa menjadi sesuatu yang biasa. Pill Open Heaven yang dia peroleh dari surga gua monster darah seharusnya berasal dari ini, tetapi karena sudah terlalu tua, pill itu tidak diawetkan dengan benar dan khasiat obatnya telah hilang. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yang Kai, yang diam-diam mengamati proses pembentukan Open Heaven Pill, tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menekan dari segala arah. Ekspresi Yang Kai berubah. Pada saat ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali, jadi dia hanya bisa secara pasif menahan serangan dari luar. Namun, kekuatan misterius ini sangat kuat, dan dalam menghadapi kekuatan ini, bahkan Orde Kedelapan Puncak seperti Yang Kai bisa merasakan betapa kecilnya dia. Suara tulang yang terkilir terdengar dari tubuhnya, dan lima jeroan dan enam perutnya terasa seperti akan meledak. Yang Kai tidak tahu apa yang terjadi. Sejak dia memasuki tungku semesta ini, meskipun dia telah terikat, dia tidak mengalami hal lain. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ancaman kematian. Di saat hidup dan mati ini, Yang Kai hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Tungku semesta ini, apakah itu benar-benar akan memurnikannya? Untungnya, kekuatan besar datang dan pergi dengan cepat, dan setelah beberapa saat, tiba-tiba meluas. Yang Kai dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di mana dia berada, dan bahkan tempat di mana cahaya redup yang tak terhitung jumlahnya, direntangkan tanpa henti. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya di sekitarnya juga berubah menjadi cahaya luar biasa yang dengan cepat menyebar. Hampir secara naluriah, sebuah pikiran muncul di benak Yang Kai. Tungku alam semesta terbuka, kelainan tadi adalah tanda bahwa Tungku semesta telah muncul. Selain itu, jika dia menghitung waktu, itu akan menjadi waktu yang sesuai. Yang Kai juga menemukan bahwa kekuatan yang telah membatasinya telah menghilang tanpa jejak. Yang Kai dengan gila-gilaan menggunakan spes daunnya untuk menahan sekelilingnya dan mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya yang menyilaukan, tetapi kecepatan menghilangnya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk dijaga. Upaya putus asa Yang Kai untuk meraihnya telah gagal. Batasan ruang hanya berhasil menangkap cahaya redup. Lampu lemah yang telah diikat oleh spes daun bergetar hebat, tampaknya berusaha melepaskan diri dari kendali Yang Kai. Bagaimana Yang Kai bisa membiarkan mereka berhasil? Dia hanya memasukkannya ke dalam alam semesta kecilnya dan tidak punya waktu untuk memeriksanya sebelum mengejar cahaya menyilaukan yang baru saja dia identifikasi. Di bawah manipulasi spes daunnya, sosok Yang Kai berkedip langsung melintasi jutaan kilometer. Sesaat kemudian, Yang Kai berhenti tak berdaya. Tidak diketahui seberapa jauh cahaya yang menyilaukan itu berlari, tetapi sebenarnya jauh lebih cepat daripada ketika dia menggunakan kemampuan luar angkasanya. Memikirkan kembali adegan tadi, Yang Kai segera menyadari bahwa itu bukan karena cahaya yang menyilaukan telah berjalan cukup cepat, melainkan karena ruang di sekitarnya membentang tanpa batas. Peluang besar telah ditempatkan di depannya, namun dia belum bisa memanfaatkannya. Frustrasi Yang Kai tak terlukiskan. Sebanyak sembilan pil Openhaven yang dapat membantu seseorang menembus belenggu mereka dan berpromosi ke Orde ke-9 telah ditempatkan di depannya, namun dia belum dapat memperoleh satupun. Yang Kai tidak dapat menenangkan emosinya, dan ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja mengalami cedera yang disebabkan oleh tekanan yang sangat besar, dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah emas, menyebabkan auranya sangat melemah. Berdiri di tempat sejenak untuk pulih, Yang Kai mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Apa yang sedang terjadi? Karena Tungku Semesta sudah muncul, mengapa dia masih di dalamnya? Bukankah seharusnya adegan dia terbang keluar dari Tungku Semesta dengan pil Openhaven itu muncul? Selain itu, ruang di dalam Tungku Semesta ini terlalu luas. Pada saat ini, Yang Kai mulai merasa bahwa pikirannya sebelumnya salah. Ruang di dalam Tungku Semesta ini jelas telah membentuk dunia mereka sendiri, dan pil Openhaven yang dihasilkannya tidak memiliki tanda-tanda terbang keluar. Mungkinkah apa yang disebut perebutan peluang tidak membawa mereka keluar dari Tungku Semesta, tetapi di dalam? Jika itu masalahnya, dia akan dapat memverifikasinya nanti. Selama dia bisa bertemu makhluk hidup lain di sini, itu berarti dia benar-benar harus memanfaatkan kesempatan ini di dalam Tungku Semesta. Menenangkan dirinya sendiri, Yang Kai maju selangkah dan mengejar cahaya yang menyilaukan. Meski sempat lolos, Yang Kai harus terus mengejar. Pada saat ini, dia akhirnya menemukan bahwa apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak sepenuhnya tidak berguna. Meskipun tanda matahari dan bulan yang dia tinggalkan di sembilan pil Open Heaven tidak bisa membantunya merebut harta karun itu, dia masih bisa menggunakannya untuk merasakan arah umum, asalkan jaraknya tidak terlalu jauh. Hati Yang Kai segera menjadi tenang. Diseret ke Tungku Semesta terlebih dahulu memiliki beberapa manfaat. Sepanjang jalan, dia meluangkan waktu untuk memeriksa cahaya redup yang baru saja dia serap. Jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar selusin. Pada saat ini, sinar cahaya yang lemah ini terbang di sekitar alam semesta kecilnya, seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit, menarik perhatian banyak kultifator di dunia Void. Bahkan ada beberapa murid dengan kultifasi yang lebih tinggi yang mencoba mencegat mereka, tetapi tidak berhasil. Kecepatan cahaya redup ini juga sangat cepat. Yang Kai dapat menggunakan prinsip luar angkasa untuk menangkap mereka, jadi bagaimana mungkin para penguasa alam kaisar di Void Dojo memiliki kemampuan seperti itu? Mereka mengira ini adalah semacam kesempatan yang luar biasa, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah harta yang telah ditarik oleh guru Dao mereka? Hanya saja dia tidak punya waktu untuk peduli. Segera, cahaya yang tersebar dikumpulkan oleh Yang Kai dan ditekan. Saat cahaya memudar, sejumlah pil halus dan tanpa cacat muncul di depan matanya. Setelah diperiksa lebih dekat, pil Open Heaven ini mirip dengan yang diperoleh Yang Kai di surga gua monster darah, tetapi kemanjuran obatnya jelas lebih tinggi. Apa gunanya pil ini? Yang Kai mengerutkan kening bingung. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa pil Open Heaven ini dapat membantu kultifator Orde Kedelapan menerobos ke Orde Kesembilan, kan? Jika dia mengumpulkan lebih dari 10 sekaligus, itu berarti ada lebih dari 10 pil Open Heaven Orde Kesembilan di dunia ini. Metode untuk memurnikan Open Heaven pil yang saat ini dimiliki oleh ras manusia adalah dengan menggunakan Open Heaven pil yang diproduksi oleh seorang master kuno untuk menganalisis kemanjuran obatnya, menganalisis sifat obatnya, dan kemudian memilih bunga spiritual atau rumput spiritual yang cocok untuk memperbaikinya. Namun, Open Heaven pil yang disempurnakan oleh umat manusia dan Open Heaven pil yang diproduksi oleh Universe Callground pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Pil Open Heaven buatan manusia hanya memiliki satu keuntungan, dan itu adalah mudah untuk disempurnakan. Selama ada cukup bahan dan cukup alkemis, tidak ada batasan untuk hasil mereka. Hampir setiap sekte memiliki metode pemurniannya sendiri, jadi lebih mudah bagi para kultifator untuk mengambilnya dan perlahan-lahan meningkatkan kultifasi mereka. Ketika Yangkai pertama kali memasuki 3.000 dunia, dia telah menyempurnakan Open Heaven pil untuk mengumpulkan sumber daya kultifasinya sendiri. Memikirkan kembali masa lalu, sepertinya sudah lama sekali. Menenangkan dirinya, Yangkai membuat penghalang di sekitar selusin Open Heaven pil ini dan dengan hati-hati menyimpannya. Tidak peduli apa, ini semua adalah produk dari tungku semesta, jadi mereka pasti tidak biasa. Apakah itu berguna atau tidak, dia akan bertanya pada kakak senior Mi dan yang lainnya nanti. Melanjutkan pengejaran cahaya yang menyilaukan, Yangkai sesekali mengaktifkan tanda matahari dan bulan untuk melihat apakah dia bisa merasakan sesuatu. Koma. Saat interior tungku semesta bergetar, setelah lebih dari dua tahun pemadatan, selusin proyeksi akhirnya berubah menjadi bentuk asli tungku semesta. Itu adalah tungku pil yang memancarkan aura kuno dan mendalam, besar dan megah. Setiap proyeksi tungku semesta bukanlah tubuh utamanya, dan saat mulut tungku terbuka, cahaya padat mengalir keluar darinya, kadang-kadang melepaskan konsep daun yang mendalam. Jika seseorang bisa berkultivasi di dekat lubang tungku, mereka pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Namun, sekarang tungku semesta telah muncul, siapa yang masih memiliki mood untuk berkultivasi dalam pengasingan di dekatnya. Memasukinya secara alami adalah hal yang paling penting. Di luar pembatasan besar awal surgawi, pertempuran yang telah damai selama bertahun-tahun sekali lagi dimulai. Klan Tinta Hitam di dalam pembatasan besar tampaknya tahu bahwa tungku alam semesta ini adalah peluang besar bagi ras manusia. Untuk mencegah siapapun dari tentara penarikan Tinta Hitam masuk, mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk meluncurkan serangan lain hanya untuk menahan para penguasa tentara penarikan Tinta Hitam. Bayangan naga panjang 10 ribu zang bolak-balik dalam formasi pertempuran, membunuh satu demi satu master klan Tinta Hitam, tetapi dengan cepat terjerat oleh dua raja kerajaan yang telah membayar mahal untuk keluar. Para raja kerajaan yang telah menyelinap keluar dari pembatasan besar awal surgawi juga akan menderita luka berat. Fu Guang telah membunuh beberapa raja kerajaan seperti itu sebelumnya, jadi dalam pertarungan satu lawan satu, dengan kekuatannya, raja kerajaan hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, tetapi jika itu satu lawan dua, itu tidak akan mudah membunuh mereka. 5.727 Di sisi klan Tinta Hitam, dewa spiritual raksasa Tinta tidak muncul, dan kultifator tingkat raja kerajaan pada dasarnya adalah kekuatan puncak. Mereka bukan penurut yang bisa dengan mudah dihancurkan. Fu Guang mampu bertarung satu lawan dua tanpa jatuh ke dalam kerugian, dan bahkan sedikit menekan mereka, menunjukkan betapa kuatnya dia. Di pavilion penarikan Tinta Hitam, tentara penarikan Tinta Hitam melakukan yang terbaik untuk memblokir jalan musuh saat aura kuat memenuhi udara, dengan berani membantai pasukan musuh saat kapal perang lain bolak-balik. Meskipun situasinya tampaknya masih terkendali, lebih banyak klan Tinta Hitam telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi, tanpa kekurangan penguasa wilayah bawaan di antara mereka. Seiring waktu berlalu, tekanan pada pihak tentara penarikan Tinta Hitam hanya akan meningkat. 50 orang Orde ke-8 diam-diam berdiri di atas dinding pavilion penarikan Tinta Hitam, tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka adalah Master Orde ke-8 yang telah dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk kesempatan Tunku Semesta. Awalnya, mereka seharusnya bergegas ke Tunku Semesta sesegera mungkin, tetapi serangan klan Tinta Hitam telah mengganggu rencana awal mereka. Ini juga sesuai dengan harapan mereka, bagaimana mungkin klan Tinta Hitam membiarkan ras manusia mengambil keuntungan. Ketika proyeksi Tunku Semesta muncul, klan Tinta Hitam sudah mengantisipasi ini. Niat membunuh naga ilahi melonjak saat ia memukul mundur dua raja kerajaan yang menyerang dari kiri dan kanan, raungannya bergema melalui kehampaan. Jika kamu tidak masuk sekarang, kapan lagi? Fuguang melihat bahwa 50 Master Orde ke-8 tidak bergerak dan tidak bisa menahan diri untuk mendesak mereka. Seorang kultifator Orde ke-8 juga mengirim transmisi suara dari medan perang. Peluang tidak boleh hilang. Semuanya cepat masuk ke Tunku Semesta. Tidak perlu khawatir tentang tempat ini. Jika pavilion penarikan Tinta Hitam tidak dihancurkan, pasukan penarikan Tinta Hitam tidak akan mundur. Di atas tembok kota, 58 Master Orde ke-8 masih tidak bergerak. Pintu masuk ke Tunku Semesta jelas telah dibuka, dan pintu masuknya tidak terlalu jauh dari mereka. Selama mereka melompat, mereka akan bisa memasuki Tunku Alam Semesta dan mengambil kesempatan untuk mencapai puncak Marsial Dao. Bukannya mereka tidak tergoda, mereka sudah mengambil keputusan. Yang Xiao tertawa panjang, mendapatkan peluang juga untuk membunuh musuh. Sekarang musuh tepat di depan kita, tidak perlu bagi kita untuk bertindak begitu sembrono. Mari kita bunuh sepuasnya dulu. Saat dia berbicara, sosok Yang Sue melintas ke medan perang. Yang Sue tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hampir pada saat yang sama Yang Xiao bergerak, keduanya secara bersamaan menyerang penguasa wilayah klan Tinta Hitam yang mencoba menyelinap menyerang Master Ras Manusia. Satu demi satu sosok melompat turun dari tembok kota, tetapi bukannya bergegas menuju Tunku Semesta. Mereka bergegas langsung menuju medan perang dan membunuh jalan mereka ke barisan musuh. Di kejauhan, Fuguang melihat ini dan menghela nafas ringan, tidak berusaha membujuk mereka. Tidak banyak orang di pasukan penarikan Tinta Hitam, hanya total 6.000 orang. Meskipun 6.000 orang ini memiliki 400 Master Order ke-8 dan juga mengandalkan pavilion penarikan Tinta Hitam sebagai artefak ofensif, alasan mengapa mereka dapat dengan aman mempertahankan celah di pembatasan besar awal Surgawi selama bertahun-tahun dan melawan serangan klan Tinta Hitam lagi dan lagi adalah karena solidaritas mereka. 50 Master Order ke-8 dengan berani menyerang, dengan cepat memungkinkan pasukan penarikan Tinta Hitam untuk menang. Para Master Klan Tinta Hitam juga terkejut bahwa para Master Ras Manusia tidak akan tergoda oleh kesempatan yang begitu besar, menyebabkan mereka tidak dapat mundur. Di masa lalu, ketika mereka mencoba untuk memaksa mundur tentara penarikan Tinta Hitam, mereka tidak ragu untuk mengirim satu demi satu Master Klan Tinta Hitam untuk mati, bahkan mengorbankan nyawa beberapa raja-kerajaan mereka. Alasan utama untuk ini adalah untuk mengalihkan perhatian Fuguang dan Wu Kuang sehingga akan lebih mudah bagi para penguasa wilayah bawaan untuk menyelinap keluar dari pembatasan besar awal Surgawi. Pengorbanannya memang besar, tapi hasilnya juga tidak sedikit. Secara total, lebih dari seribu penguasa wilayah bawaan telah berhasil melarikan diri. Namun, setelah Wu Kuang memperbaiki kekurangan dalam pembatasan besar awal Surgawi, Klan Tinta Hitam di sisi ini menjadi tenang, karena mereka tahu bahwa mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka tidak ada gunanya. Ras manusia telah membuat garis ketat di depan pembukaan, dan dengan Master Ras Manusia mengendalikan ukuran pembukaan, sulit bagi Klan Tinta Hitam untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menerobos garis pertahanan Ras Manusia. Tidak ada cara untuk menembus garis pertahanan Ras Manusia sekaligus dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan mereka, hanya menyanyiakan kekuatan mereka sendiri. Jadi beberapa tahun terakhir ini, mereka sangat stabil sampai munculnya tungku semesta. Untuk menghentikan Master Ras Manusia di Tentara Penarikan Tinta Hitam masuk untuk bersaing mendapatkan peluang, Klan Tinta Hitam meluncurkan serangan lain. Awalnya, mereka berpikir bahwa situasinya akan membaik, tetapi siapa yang mengira bahwa tanggapan Tentara Penarikan Tinta Hitam akan membuat mereka sangat kecewa. Menghadapi kesempatan yang begitu dekat dengan mereka, pusat kekuatan Ras Manusia tidak bergerak sedikitpun dan hanya fokus untuk membunuh musuh mereka. Akibatnya, Klan Tinta Hitam agak bingung. Jika mereka terus meningkatkan kekuatan mereka, itu hanya akan membuang-buang waktu, tetapi jika mereka tidak meningkatkan kekuatan mereka, Klan Tinta Hitam, yang telah meninggalkan Pembatasan Besar Awal Surgawi, kemungkinan besar akan mati tanpa situs pemakaman, termasuk dua raja kerajaan. Ini benar-benar sulit. Di luar Pembatasan Besar Awal Surgawi, Pasukan Penarikan Tinta Hitam dan Klan Tinta Hitam bersaing satu sama lain, sementara area sumber adalah markas Klan Tinta Hitam. Wilayah Spasial juga memiliki proyeksi tungku alam semesta, dan sulit bagi Pasukan Ras Manusia untuk tiba di sini. Terlepas dari Yangkai sesekali melewati tempat ini, wilayah Spasial telah menjadi tempat yang tidak berpenghuni selama ribuan tahun. Klan Tinta Hitam telah mengatur pasukan tanpa akhir di sini, dan ketika pintu masuk ke tungku semesta dibuka, setelah ragu-ragu dan menyelidiki sebentar, pasukan Klan Tinta Hitam, yang dipimpin oleh beberapa master kuat dari Klan Tinta Hitam, melompat ke dalamnya dan menghilang ke dunia dalam. Di sisi lain, di ruang proyeksi medan perang tinta, Monaye, yang telah terperangkap di sini selama hampir dua tahun, tidak melihat Yangkai lagi. Baru sekarang dia mengkonfirmasi bahwa Yangkai benar-benar meninggalkan tempat ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia pergi atau pusaran apa yang menelan Yangkai, ini adalah hal yang baik untuknya. Paling tidak, dia tidak perlu khawatir tentang Yangkai tiba-tiba muncul dan membunuhnya. Meskipun hidupnya tidak dalam bahaya, cedera sebelumnya tidak ringan, dan dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri ketika dia terjebak. Ketika gambar tungku semesta memadat dan pintu masuk muncul, dia hanya merasakan dunia terdistorsi dan kekosongan berfluktuasi. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan dirinya dalam kehampaan yang luas dan tak terbatas. Monaye segera menjadi waspada, divine sensenya menyebar ke segala arah seperti gelombang, tidak merasakan bahaya apapun, tetapi dia tidak bersantai sedikitpun. Tiba-tiba muncul di tempat yang begitu aneh, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan dia hadapi. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah ruang di dalam tungku semesta. Dikombinasikan dengan adegan yang Kai menghilang, dia segera sampai pada kesimpulan. Yang Kai telah memasuki dunia batin tungku semesta hampir dua tahun yang lalu, itulah sebabnya dia belum menunjukkan dirinya. Tiba-tiba, rasa krisis yang dia rasakan meningkat pesat, yang Kai ada di sini, dan kondisinya saat ini tidak baik. Jika dia bertemu dengannya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan membunuh siapa. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan tidak segera pergi. Dia langsung memasuki tungku semesta dari ruang terlipat yang aneh itu. Jika penguasa wilayah di luar memiliki sedikit otak, mereka pasti bisa melihatnya. Apakah itu mereka yang membuat keputusan sendiri atau melapor kepada raja kerajaan, ada kemungkinan besar bahwa penguasa wilayah akan mengikutinya dalam beberapa saat. Dia harus menunggu di sini untuk penguasa wilayah. Hanya dengan bertemu dengan mereka dia akan merasa aman. Sayangnya, kekecewaannya, tidak peduli bagaimana dia menunggu, dia tidak dapat menemukan jejak penguasa wilayah. Di luar proyeksi tungku alam semesta, ketika proyeksi benar-benar mengeras dan pintu masuk terungkap, aura Monaye juga menghilang. Di luar, penguasa wilayah yang telah menyiapkan arai penguncian bumi penyegelan langit selama ini agak bingung. Mereka telah mengatur arai besar ini di sini untuk mencegah Yangkai melarikan diri, tetapi sekarang Yangkai telah menghilang dan Monaye telah menghilang, apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, setelah proyeksi tungku semesta terkondensasi, energi misterius di dalam mulut tungku tampaknya berubah menjadi pintu masuk ke dunia lain. Setelah diskusi singkat, penguasa wilayah buru-buru mengirim pesan untuk bertanya kepada Raja Kerajaan Moyu. Pada saat yang sama, Moyu juga menerima semua jenis informasi dari wilayah spasial. Menurut informasi yang mereka terima, setelah proyeksi tungku semesta memadat, tidak ada tanda-tanda tubuh utama tungku semesta. Sebaliknya, pintu masuk aneh muncul di mulut tungku, mungkin pintu masuk ke tungku semesta. Tentara klan tinta hitam di wilayah spasial telah masuk dengan tertib. Baru saat itulah Moyu menyadari bahwa pemahaman klan tinta hitam tentang tungku semesta selalu salah. Selusin proyeksi semuanya berubah menjadi pintu masuk. Dia segera memerintahkan penguasa wilayah ini untuk memasuki tungku alam semesta dan bekerja sama dengan Monaye. Setelah menerima perintah, penguasa wilayah yang menjaga di luar proyeksi tidak berani menunda, dengan cepat menyingkirkan fondasi susunan masing-masing dan bergegas masuk ke dalam tungku. Namun, setelah mereka memasuki tungku semesta, mereka tiba-tiba menyadari bahwa semua penguasa wilayah telah dipisahkan. Selusin penguasa wilayah telah masuk melalui pintu masuk yang sama, tapi sekarang mereka sendirian. Ini juga alasan mengapa Monaye telah menunggu di sini begitu lama dan belum menerima bala bantuan dari penguasa wilayah. Tanpa pilihan lain, Monaye hanya bisa meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri. Pertempuran besar meletus di berbagai medan perang pada saat yang bersamaan. Pemahaman klan tinta hitam tentang tungku semesta selalu terbatas, jadi mereka hanya mampu merespons secara berbeda terhadap berbagai reaksi ras manusia. Ras manusia telah mengumpulkan pasukan di luar proyeksi tungku semesta, dan mereka juga mengumpulkan pasukan. Ketika ras manusia mengerahkan pasukan, klan tinta hitam juga mengerahkan pasukannya. Bagaimanapun, mereka akan bertindak sesuai dengan situasi. Ini adalah rencana brilian klan tinta hitam, dan itu telah diatur oleh Monaye. Karena dia tidak mengerti, dia hanya bisa bertindak sesuai dengan tindakan musuh. Dalam kekosongan berbagai medan perang, pasukan kedua ras mengepung pintu masuk tungku alam semesta dan mulai menyerangnya. Dalam sekejap mata, banyak nyawa melayang. Mi Jinglun bertanggung jawab di kantor pusat, jadi dia dengan cepat mengumpulkan sejumlah informasi. Segera, dia mengerutkan kening. Karena beberapa perubahan tak terduga di medan pertempuran Grid Domain, pasukan ras manusia telah menembus tiga medan perang Grid Domain seperti pisau panas yang memotong mentega, menghancurkan garis pertahanan pasukan klan tinta hitam dalam waktu yang sangat singkat dan membunuh banyak musuh. Master ras manusia telah mencapai titik di mana tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Alasan utama untuk situasi sepihak seperti itu adalah bahwa klan tinta hitam tidak mengatur master yang kuat untuk menjaga ketiga medan pertempuran Grid Domain ini. Hampir tidak ada penguasa wilayah yang muncul, dan bahkan jumlah Tuan Feodal sedikit. Di tiga medan pertempuran Grid Domain ini, meskipun pasukan klan tinta hitam berjumlah besar, itu hanya kedok untuk menarik perhatian ras manusia. Kebanyakan dari mereka adalah umpan meriam yang tidak bisa diletakkan di atas meja. Mi Jinglun segera mengerti sesuatu. Dahulu kala, klan tinta hitam telah membuat keputusan untuk meninggalkan ketiga medan pertempuran Grid Domain ini, hanya secara diam-diam mengerahkan pasukan untuk memberi ras manusia ilusi bahwa masih ada master kuat yang hadir. 5.728 Menyerahkan tiga medan pertempuran Grid Domain dengan sangat tegas, bahkan Mi Jinglun, yang merupakan musuh, tidak bisa menahan perasaan kagum. Ini jelas merupakan pekerjaan dari Raja Semu yang bernama Monaye. Di pihak klan tinta hitam, selain dia, tidak ada master klan tinta hitam lainnya yang bisa membuat keputusan yang begitu menentukan. Harus diketahui bahwa dalam tiga medan pertempuran Grid Domain ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia dan klan tinta hitam telah bertarung satu sama lain selama ribuan tahun, dan masing-masing dari mereka telah kehilangan banyak nyawa dalam pertempuran. Jika mereka menyerah begitu saja, mereka tidak hanya akan gagal memenuhi pengorbanan mereka yang telah meninggal, tetapi juga akan berdampak besar pada situasi di masa depan. Dari sudut pandang ras manusia, Mi Jinglun tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Bukan karena keberaniannya lebih rendah dari Monaye, hanya saja situasi antara kedua ras itu berbeda. Ras manusia selalu bertekad untuk memperjuangkan setiap inci tanah yang bisa mereka temukan, karena jika mereka membiarkan klan tinta hitam menduduki lebih banyak wilayah, situasi ras manusia akan menjadi lebih pasif. Karena itu, tidak peduli seberapa buruk situasinya, pasukan ras manusia tidak pernah menyerah di medan pertempuran Grid Domain manapun. Bertahun-tahun yang lalu, dengan pengingat yang kai, Mi Jinglun mulai memperhatikan Monaye. Beberapa tahun terakhir ini, mereka telah bertarung melintasi ruang angkasa, dan meskipun mereka hanya bertemu beberapa kali, Mi Jinglun masih memiliki pemahaman yang baik tentang kebijaksanaan dari klan tinta hitam ini. Jadi ketika dia menerima berita tentang tiga medan perang Grid Domain, dia langsung memikirkan Monaye. Pertempuran di tiga medan pertempuran Grid Domain ini dapat digambarkan sebagai angin musim gugur menyapu daun-daun yang jatuh. Dimanapun pasukan ras manusia lewat, klan tinta hitam tidak akan bisa melawan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan hanya butuh beberapa bulan untuk ketiga medan pertempuran Grid Domain ini untuk sepenuhnya dihancurkan. Pada saat itu, tidak akan ada lagi ruang bagi klan tinta hitam untuk bertahan hidup di sini. Namun, Mi Jinglun tidak senang sama sekali. Kali ini, klan tinta hitam telah secara sukarela menyerah pada tiga medan pertempuran Grid Domain, tidak mengatur master yang kuat untuk berjaga-jaga, melainkan mengatur sejumlah besar umpan meriam untuk menarik perhatian ras manusia. Ini berarti bahwa di medan pertempuran Grid Domain lainnya, klan tinta hitam akan dapat menginvestasikan lebih banyak kekuatan. Mengapa klan tinta hitam, atau lebih tepatnya, mengapa Monaye membuat keputusan seperti itu? Meskipun itu hanya mungkin untuk mendapatkan sesuatu jika seseorang mau menyerahkan sesuatu, ketika membuat keputusan seperti itu, Monaye pasti akan tahu konsekuensinya. Apakah ada kekurangan tenaga kerja? Klan tinta hitam telah melahirkan banyak penguasa wilayah selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka bahkan berhasil menyelinap keluar dari pembatasan besar awal surgawi, jadi bagaimana mungkin ada kekurangan tenaga kerja? Tiba-tiba, Mi Jinglun sepertinya memikirkan sesuatu, dan bersama dengan berbagai informasi yang baru saja dia dapatkan, dia segera sampai pada suatu kesimpulan. Dengan tergesa-gesa, dia memanggil bawahannya. Cepat, kirim pesan ke semua pihak, waspadalah terhadap Tuan Sudoroyal klan tinta hitam. Dia masih meremehkan keberanian klan tinta hitam. Dengan munculnya tungku alam semesta, pihak klan tinta hitam pasti akan bersaing dengan ras manusia untuk kesempatan besar ini, jadi bagaimanapun caranya, mereka harus menciptakan beberapa raja Sudoroyal. Selain itu, banyak penguasa wilayah bawaan telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi, sehingga klan tinta hitam tidak kekurangan tenaga untuk menciptakan raja Sudoroyal. Mi Jinglun tidak sepenuhnya siap untuk ini, dan dia yakin bahwa ketika tungku alam semesta muncul, klan tinta hitam pasti akan mengirimkan sekelompok raja-kerajaan Sudoroyal untuk menghadapinya. Tentu saja, ras manusia memiliki cara mereka sendiri untuk menghadapinya. Meskipun Sudoroyal Lord kuat, mereka tidak bisa menunjukkan kekuatan penuh mereka. Dibandingkan dengan raja-kerajaan sejati, kekuatan mereka jauh lebih rendah. Selama bertahun-tahun, ras manusia Orde Kedelapan telah bekerja sama untuk membentuk semua jenis formasi untuk menghadapi para raja semu ini. Sebagai ahli strategi yang berkualitas, Mi Jinglun telah mempertimbangkan semua yang bisa dia pikirkan. Tapi sekarang sepertinya jumlah Sudoroyal Lord ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Mengapa Master Klan Tinta Hitam kekurangan tenaga kerja di sini? Dengan begitu banyak tuan wilayah bawaan yang berpartisipasi dalam penciptaan tuan kerajaan semu, pengorbanan lebih dari 10 tuan wilayah bawaan sudah cukup untuk menghasilkan tuan kerajaan semu, jadi tentu saja mereka kekurangan tenaga. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, intelijen yang dikumpulkan oleh berbagai kekuatan telah menunjukkan bahwa penguasa wilayah bawaan yang sering muncul di masa lalu juga telah menghilang. Di sisi lain, beberapa wajah asing muncul di Klan Tinta Hitam. Tuan wilayah bawaan yang hilang pasti telah pergi ke Nori Teren Pas untuk berpartisipasi dalam penempaan tuan Sudoroyal. Wajah-wajah yang tidak dikenal kemungkinan besar adalah penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi. Mi Jinglun tidak tahu apakah penguasa wilayah yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam penempaan raja semu. Bagaimanapun, para penguasa wilayah ini semuanya terluka parah dan akan membutuhkan setidaknya 100 atau 200 tahun untuk pulih. Namun, bahkan jika mereka hanya menganggap penguasa wilayah bawaan dari Klan Tinta Hitam yang masih hidup, jika Klan Tinta Hitam mengubah mereka semua menjadi raja semu, hasilnya akan menjadi angka yang mengejutkan. Begitu suara Mi Jinglun jatuh, aliran cahaya lain terbang dari langit. Itu adalah utusan yang telah mengumpulkan intelijen dari berbagai medan pertempuran Great Domain. Mi Jinglun buru-buru menyelidiki situasinya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Hal yang paling mengkhawatirkan telah terjadi. Di pihak Klan Tinta Hitam, jumlah Sudoroyal Lord jauh melebihi harapan mereka. Hanya wilayah Neter Misterius saja yang memiliki total empat Sudoroyal Lord. Segera setelah pertempuran pecah, keempat raja semu ini merobek garis depan ras manusia dari empat arah yang berbeda, menyebabkan kerusakan besar pada pasukan ras manusia. Untungnya, para Master Order ke-8 dengan cepat membentuk formasi pertempuran mereka sendiri dan nyaris tidak bisa melawan. Namun, situasi seluruh wilayah Neter Misterius masih belum optimis. Sangat sulit bagi ras manusia untuk menguasai pintu masuk tungku alam semesta. Adapun medan pertempuran grid domain lainnya yang telah meletus menjadi pertempuran besar, ada banyak raja semu yang telah muncul. Bahkan ada beberapa penguasa wilayah bawaan yang telah muncul dari pembatasan besar awal surgawi dan terluka parah serta memiliki aura yang lemah. Kekuatan penguasa wilayah bawaan ini telah sangat berkurang, jadi mereka secara alami bukan tandingan Master Ras Manusia Orde ke-8. Selain itu, hidup mereka dalam bahaya, tetapi tidak peduli apa, mereka masih penguasa wilayah bawaan, dan sulit bagi Master Ras Manusia Orde ke-8 untuk melawan mereka, menyebabkan banyak masalah bagi ras manusia. Satu-satunya hal yang membuat Mi Jinglun merasa bersyukur adalah bahwa meskipun jumlah raja semu di pihak klan tinta hitam melebihi harapannya, itu tidak cukup untuk membuat ras manusia putus asa. Dari kelihatannya, para penguasa wilayah bawaan yang telah melarikan diri dari pembatasan besar awal surgawi dan belum pulih dari luka-luka mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja semu. Untungnya situasinya tidak terlalu buruk, jika tidak, ras manusia akan menderita kekalahan telat. Di pihak klan tinta hitam, sejumlah besar penguasa wilayah bawaan lama telah dikorbankan untuk membuat sekelompok raja semu. Meskipun jumlah Master yang mereka miliki agak kurang, kualitas pasukan mereka telah meningkat pesat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan di berbagai medan pertempuran Great Domain, membuat ras manusia lengah. Namun, tidak setiap medan perang Great Domain berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Di dalam Asure Sun Teritori, Yin dan Yangki Murni mengalir dan menyatu, berubah menjadi pola ikan Yin yang raksasa yang menutupi seluruh dunia. Di dalam ikan Yin yang ada mayat beberapa penguasa wilayah bawaan dan empat sosok yang auranya bertabrakan satu sama lain, menyebabkan keempat kutub runtuh. Salah satu sosok itu tinggi dan ramping, rambutnya yang indah berkibar tertiup angin, dan wajahnya yang lembut dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia bertarung satu lawan tiga, dia masih bisa melawan dengan bantuan manifestasi kemampuan ilahinya. Sosok ini tidak lain adalah salah satu dari beberapa Master Tahap Open Heaven tingkat ke-9 dari Ras Manusia, Luo Tinghei, yang telah menjaga pembuatan pavilion penarikan tinta hitam dan telah datang dari surga Yin Yang. Dia berasal dari sekte yang sama dengan Smile Old Ancestor, jadi teknik rahasia dan kemampuan ilahi yang dia kembangkan serupa. Manifestasi kemampuan ilahi ikan Yin yang surga Yin yang sangat kuat, tidak hanya dalam hal membunuh musuh tetapi juga dalam hal menjebak mereka. Di masa lalu, ketika Smile Old Ancestor berada di luar kota Raja Klantinta Hitam di zona perang evolusi besar, dia telah menggunakan manifestasi kemampuan ilahi ini untuk bertarung melawan Tuan Kerajaan Klantinta Hitam berkali-kali. Pada saat ini, Luo Tinghei mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan manifestasi kemampuan ilahinya untuk bertarung melawan tiga Raja Sudoroyal Klantinta Hitam di pintu masuk tungku alam semesta. Belum lama sejak dia menerobos ke Orde ke-9, itu hanya satu atau dua ribu tahun. Kultifasinya jauh dari mencapai puncaknya. Namun, Orde ke-9 masih merupakan Orde ke-9. Melawan Sudoroyal Lord, Sudoroyal Lord jelas bukan lawannya. Melawan 2, dia tidak akan dirugikan, tetapi melawan 3, itu akan agak sulit, jadi dia hanya bisa mengandalkan manifestasi kemampuan ilahinya. Di dalam ikan Yin Yang, Yin dan Yangki bertemu dan berubah menjadi batu kilangan yang tak terlihat. Tiga Sudoroyal Lord mencoba membebaskan diri, tetapi tidak dapat melakukannya. Sebaliknya, mereka frustrasi oleh aura misterius ini. Di mana keempat tuan itu bertarung, tidak ada yang berani mendekat. Beberapa penguasa wilayah bawaan Klantinta Hitam telah secara tidak sengaja terperangkap dalam pertempuran ini dan sekarang mati. Wilayah Matahari Azure tidak hanya mengirim tiga Sudoroyal Lord, tetapi total lima. Tempat ini selalu menjadi medan perang utama antara ras manusia dan Klantinta Hitam, jadi bagaimana mungkin Klantinta Hitam tidak menginvestasikan lebih banyak upaya ke dalam pertempuran. Mereka juga telah mempertimbangkan keberadaan kultifator ras manusia Orde ke-9, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa kultifator ras manusia Orde ke-9 yang baru dipromosikan ini akan mampu menahan tiga dari mereka sendiri. Dua lainnya juga dipenuhi dengan kecemasan. Menghadapi arah lima arah yang dibentuk oleh lima master ras manusia Orde ke-8, mereka seimbang, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Formasi pertempuran seperti ini awalnya diturunkan dari ras manusia. Ketika penguasa wilayah berurusan dengan Yang Kai, mereka dapat membentuk arah empat arah, dan sangat sedikit dari mereka yang dapat membentuk arah lima arah, tetapi sisi ras manusia berbeda. Master Orde ke-8 yang akrab satu sama lain dapat dengan mudah membentuk arah lima arah. Rekor tertinggi di sisi ras manusia adalah arah tujuh arah yang dibentuk oleh tujuh master Orde ke-8. Dengan formasi pertempuran ini, bahkan jika mereka bertemu dengan Raja Kerajaan Plan Tinta Hitam Sejati, mereka akan mampu melakukan perlawanan. Tentu saja, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Adapun Arai 8 dan 9 arah, akan sulit bagi master Orde ke-8 ras manusia untuk membentuknya. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang lemah, dan semakin tinggi kultivasi mereka, semakin sulit untuk membentuk formasi pertempuran yang lebih kuat. Karena itu, ketika Yangkai melihat Zhang Ruoxi mengendalikan ras batu kecil untuk membentuk arah sembilan arah Orde ke-2 atau ke-3, dia terkejut. Lima Sudo Royal Lord semuanya ditahan. Wilayah Matahari Azure selalu menjadi rumah para master ras manusia, jadi ada banyak dari mereka. Karena itu, ras manusia berada di atas angin di seluruh medan perang, jadi ada kemungkinan besar mereka bisa menguasai pintu masuk tungku semesta. Namun, ada juga masalah yang merepotkan. Menurut informasi yang sebelumnya telah diungkapkan oleh Blood Crow, pintu masuk ke Universe Furnace hanya akan muncul selama tiga hari sebelum menghilang tanpa jejak, jadi jika seseorang ingin memasuki Universe Furnace untuk mengambil kesempatan, mereka harus masuk dalam waktu tiga hari, jika tidak maka akan terlambat. 5.729 Untuk memasuki tungku alam semesta untuk memperebutkan peluang, kultivasi seseorang harus setidaknya berada di Orde Ketujuh. Jika kultivasi seseorang terlalu rendah, tidak ada gunanya untuk masuk, dan jika mereka bertemu dengan master klan tinta hitam, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Dengan demikian, ketika tungku alam semesta dibuka kali ini, ras manusia telah menyusun daftar besar master tahap Open Heaven Orde Ketujuh dan Kedelapan, yang semuanya memenuhi syarat untuk masuk. Namun, bahkan jika seseorang memiliki kualifikasi, tidak semua orang bisa masuk. Jika pintu masuk ke tungku semesta dikendalikan oleh klan tinta hitam dan jalan ke tungku semesta diblokir, bahkan jika ras manusia ingin masuk, mereka tidak akan bisa. Bahkan di beberapa medan perang di mana ras manusia berada di atas angin, para master tahap Open Heaven Orde Ketujuh dan Kedelapan ini tidak dapat bergegas ke tungku semesta sesuka hati. Mereka adalah kekuatan utama yang bertarung melawan master klan tinta hitam, jadi jika mereka semua pergi, keuntungan asli mereka akan dengan cepat berubah menjadi kerugian dan situasinya pasti akan berubah. Dengan demikian, di berbagai medan pertempuran grid domain, belum ada kultifator ras manusia yang memasuki tungku semesta. Semua orang bertarung dengan sekuat tenaga, dan hanya dengan meminimalkan ancaman musuh, mereka dapat pergi dengan aman. Adapun klan tinta hitam, pemahaman mereka tentang tungku semesta sangat terbatas. Meskipun beberapa master klan tinta hitam berspekulasi bahwa pembukaan tungku semesta adalah pintu masuk ke dunia lain, tanpa bukti nyata, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Selain itu, dengan penindasan ras manusia, mereka hanya bisa terus bertindak sesuai dengan itu. Akibatnya, di berbagai medan pertempuran grid domain, pasukan kedua ras, serta kultifator dari dua ras, terus-menerus terlibat dalam pertempuran sengit. Setiap saat, sejumlah besar tentara dari dua ras terbunuh dalam kehampaan, jiwa dan spiritual mereka padam. Di wilayah matahari Asure, Luo Tinghe sendirian menekan ketiga raja semuh. Meskipun agak sulit, dia masih bisa mempertahankan situasi untuk sementara. Sementara itu, di grid domain lainnya, ada master ras manusia Orde ke-9 lainnya yang mencoba yang terbaik untuk membunuh raja pseudo-royal klan tinta hitam. Kultifator ras manusia Orde ke-9 ini memiliki fisik kekar dan menggunakan tombak panjang, benar-benar berbeda dari teknik tombak yang kai yang tidak terkendali. Ketika dia mengacungkan tombaknya, setiap serangannya agung dan kuat, menyebabkan pseudo-royal lord yang dia kejar tidak dapat melawan dan terus-menerus menderita luka. Jika bukan karena pseudo-royal lord lain yang mendukungnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Surga Pertempuran Hebat, Wei Junyang Ribuan tahun yang lalu, Orde ke-9 ras manusia yang baru dipromosikan tidak hanya Luo Tinghei, tetapi juga Wei Junyang, yang datang dari surga pertempuran besar. Pria ini juga seorang kenalan lama Yangkai, dan di pasukan Neter Misterius, dia pernah menjadi kepala garnisun di bawah Yangkai. Dia adalah salah satu dari sedikit kultifator ras manusia yang telah mencapai Orde ke-9, dan setelah situasi di wilayah Neter Misterius stabil, dia mulai berkultifasi dalam pengasingan. Siang San tidak bisa menerobos ke Orde ke-9 karena nilainya turun saat itu, tetapi Wei Junyang tidak memiliki masalah seperti itu. Meskipun bakatnya sedikit lebih buruk daripada Siang San, fondasinya masih sangat kokoh. Sejak Luo Tinghei menerobos ke Orde ke-9, dia juga telah menerobos. Hanya saja Mi Jinglun menyembunyikan dirinya selama ini dan tidak pernah membiarkannya menunjukkan wajahnya di depan siapapun, sampai pertempuran besar hari ini pecah. Di medan pertempuran Great Domain ini, Wei Junyang dengan berani menyerang dengan kekuatan tertinggi dari Master Orde ke-9. Setiap kultifator yang datang dari Great Battle Heaven sangat disiplin dan kuat, dan mereka semua suka bertarung. Wei Junyang tidak terkecuali. Dia tidak memiliki kemampuan ilahi atau teknik rahasia seperti Luo Tinghei, jadi dia hanya bisa mengandalkan tombaknya. Ketika dia tiba-tiba muncul, dia langsung bergegas menuju Sudo Royal Lord dan menunjukkan kultifasi penuhnya, hampir membunuh Sudo Royal Lord yang dia targetkan. Meskipun dia cukup beruntung untuk lolos dari Malapetaka ini, Raja Sudo Royal ini juga berkeringat dingin. Segera setelah itu, di medan pertempuran Great Domain ini, adegan Wei Junyang mengejar Sudo Royal Lord dimainkan. Seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Sudo Royal Lord ini. Sudo Royal Lord lainnya melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan segera mengambil tindakan untuk menahannya. Akibatnya, itu menjadi adegan di mana Wei Junyang mengejar satu Raja Semu sementara Raja Semu lainnya mengejar Wei Junya. Ketiga sosok itu melintasi ratusan juta kilometer, bolak-balik di medan pertempuran Great Domain ini. Kemana pun mereka lewat, ras manusia dan pasukan klan tinta hitam akan mundur. Meskipun metode pengejaran Wei Junyang agak sembrono, justru karena ketegasan inilah dia dapat dengan mudah menahan kedua Raja Semu dan mendapatkan keuntungan mutlak. Kalau tidak, jika dia melawan dua Raja Semu ini secara langsung, paling-paling mereka akan seimbang. Di sini, klan tinta hitam juga telah mengirim lima Sudo Royal Lord. Dua dari mereka ditahan oleh Wei Junyang, satu yang dikejar berada dalam bahaya besar sementara yang lain mengejar mereka. Tiga sisanya juga diblokir oleh Orde Kedelapan Ras Manusia dengan formasi pertempuran. Di medan perang, Master Dua Ras melepaskan kemampuan ilahi dan teknik rahasia mereka, bertarung seperti api yang mengamuk. Pasukan kedua ras juga berubah menjadi naga panjang, masing-masing menyerang dari arah yang berbeda. Di medan perang ini, bahkan tiga hari terasa sangat lama. Seiring berjalannya waktu, situasi tegang berangsur-angsur menjadi jelas. Selain tiga medan perang di mana klan tinta hitam sudah menyerah, di medan pertempuran grid domain lainnya, kontrol dua ras atas pintu masuk ke tungku semesta berangsur-angsur stabil. Secara umum, mereka masing-masing memiliki keuntungan sendiri. Saat-saat terakhir tiba, Master Ras Manusia dalam daftar secara bertahap berkumpul menuju pintu masuk tungku alam semesta. Mereka harus memasukinya, jika tidak, pintu masuk akan hilang. Mereka tidak lagi perlu campur tangan dalam perang ini, dan ada perang lain yang menunggu mereka di dalam. Di Asure Sun Teritori, Luo Tinghei masih menahan ketiga Sudo Royal Lord, tetapi ikan yin yang tampaknya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah manifestasi kemampuan ilahi ini dipatahkan dan ketiga Sudo Royal Lord melarikan diri, akan sulit bagi Luo Tinghei untuk menahan mereka. Melihat sebagian besar Master Ras Manusia telah berkumpul, Luo Tinghei memerintahkan. Masuk. Master Orde ke-7 dan ke-8 yang sudah siap berbalik dan melompat ke pintu masuk tungku semesta, langsung menghilang. Adegan ini menyebabkan semua Master Klan Tintah Hitam di sekitarnya menatap dengan takjub. Meskipun beberapa dari mereka sudah berspekulasi bahwa pembukaan tungku adalah pintu masuk ke dunia lain, tidak ada dari mereka yang bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Tapi sekarang, sepertinya situasinya benar-benar seperti ini. Kesempatan yang disebut tungku semesta ada di dalam tungku semesta, dan para Master Ras Manusia sudah bergegas masuk. Jika Ras Manusia melahirkan beberapa Master Orde ke-9 lagi, Klan Tintah Hitam tidak tahu berapa banyak Master yang akan mati sia-sia. Akibatnya, setelah menyadari bahwa situasinya tidak benar, semua Master Klan Tintah Hitam mulai memberikan tekanan ke pintu masuk, sementara tiga Raja Sudo yang terperangkap oleh Luo Tinghei menemukan kesempatan untuk menyerang pada saat yang sama, menyebabkan ikan yin dan yang untuk berputar dan terdistorsi seolah-olah akan runtuh setiap saat. Awalnya, Ras Manusia memiliki keuntungan, tetapi seperti yang mereka khawatirkan, setelah sejumlah besar Master Ras Manusia memasuki tungku semesta, keunggulan ini menghilang dan Klan Tintah Hitam secara bertahap menang. Tentara Ras Manusia membentuk garis pertahanan di sekitar pintu masuk, tetapi saat para Master Klan Tintah Hitam menyerang, garis pertahanan terus-menerus terkoyak. Dalam sekejap, tekanan pada sisi Ras Manusia meningkat. Pada saat yang sama, tiga Sudo Royal Lord yang terperangkap oleh Luo Tinghei akhirnya membebaskan diri. Saat manifestasi kemampuan ilahi ikan yin yang rusak, tiga Raja Semu berubah menjadi tiga garis cahaya hitam dan terbang ke tiga arah yang berbeda. Luo Tinghei hanya bisa memblokir salah satu dari mereka, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun pada dua lainnya. Untungnya, selama pertempuran sengit tiga hari yang lalu, dia dan ketiga Raja Semu telah menghabiskan banyak energi dan tidak lagi berada di puncaknya. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Ras Manusia. Serangkaian Divine Sense terbang di antara para Master Clan Tinta Hitam jelas membahas bagaimana menghadapi situasi ini. Pintu masuk ke tungku semesta benar-benar dapat dimasuki, dan peluang itu pasti ada di dalam. Jika mereka tidak peduli dengan tungku semesta sekarang, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka dapat menempati keuntungan tertentu di medan pertempuran Great Domain ini, tetapi dengan kultifator Ras Manusia Orde Kesembilan yang menahan benteng, sedikit keuntungan ini tidak dapat merubah situasi keseluruhan. Segera, para penguasa Clan Tinta Hitam mengambil keputusan. Meninggalkan keuntungan yang tidak signifikan ini, mereka mengirim Master Clan Tinta Hitam ke tungku semesta untuk bersaing mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan Ras Manusia, jangan sampai lebih banyak Master Orde Kesembilan lahir. Di bawah bimbingan Sudo Royal Lord, para Master Clan Tinta Hitam bergegas menuju pintu masuk tungku semesta tanpa ragu-ragu. Awalnya, mereka berpikir bahwa dengan melakukan itu, mereka akan menghadapi perlawanan dari Ras Manusia, dan beberapa raja semu dari Clan Tinta Hitam telah mempersiapkan diri untuk mengorbankan beberapa ahli mereka. Namun, perkembangan situasi tidak terduga. Dari segala arah, banyak Master Clan Tinta Hitam bergegas ke pintu masuk tungku semesta tanpa banyak usaha dan langsung bergegas masuk. Seolah-olah Ras Manusia tidak benar-benar ingin menghentikan mereka. Bukannya Ras Manusia tidak ingin menghentikan mereka, hanya saja proyeksi tungku alam semesta sangat besar, dan pintu masuk ke tungku juga sangat luas. Jika Master Clan Tinta Hitam bertekad untuk bergegas ke tungku semesta, Ras Manusia tidak akan bisa menghentikan mereka. Karena tidak ada cara untuk menghentikan mereka semua, Ras Manusia akan mengambil inisiatif untuk membiarkan beberapa Clan Tinta Hitam masuk untuk mengurangi tekanan. Hal ini juga merupakan keputusan yang sudah lama dibuat oleh Divisi Kantor Pusat. Mi Jinglun memimpin Divisi Kantor Pusat dan memimpin berbagai pasukan, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengantisipasi situasi seperti itu. Setelah Master Clan Tinta Hitam bergegas ke tungku semesta, tekanan pada Ras Manusia akan sangat berkurang karena kekuatan Clan Tinta Hitam menurun. Jika Ras Manusia mencoba menghentikan mereka, itu hanya akan menyebabkan korban yang tidak perlu. Dengan demikian, mengizinkan sekelompok Master Clan Tinta Hitam untuk memasuki tungku semesta tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik untuk mengurangi tekanan pada mereka. Tentu saja, seberapa banyak mereka diizinkan masuk akan tergantung pada situasi berbagai medan perang grid domain. Jika terlalu banyak kultifator Clan Tinta Hitam masuk, situasi Ras Manusia di dalam tungku semesta akan menjadi sulit. Jika terlalu sedikit yang diizinkan masuk, tekanan di luar tungku semesta di medan perang grid domain tidak akan berkurang. Ada batasnya, dan itu adalah sesuatu yang harus dipahami oleh para Master Ras Manusia yang bertanggung jawab atas tempat ini. Sesaat kemudian, ketika sekelompok Master Clan Tinta Hitam bergegas ke tungku semesta dari segala arah, Luo Ting Hei, yang sudah kelelahan, tiba-tiba menjadi energi. Gambar ikan yin yang di bawah kakinya sekali lagi muncul dan dengan cepat menyebar, menyelimuti ruang di sekitarnya. Melihat Sudho Royal Lord yang dia pandangi, dia dengan dingin bertanya. Apakah kamu siap untuk putaran kedua? Mendengar suara dingin ini, jiwa Sudho Royal Lord hampir meninggalkan tubuhnya. 5730. Di medan perang grid domain lain, Wei Jun yang tidak dapat membunuh Raja Semu yang dia targetkan. Meskipun Sudho Royal Lord hanya bisa menampilkan 70 hingga 80 persen dari kekuatan Royal Lord Clan Tinta Hitam, dia masih mencapai level ini, jadi membunuhnya dalam satu gerakan tidaklah mudah. Belum lagi, Wei Jun yang baru saja menembus Orde ke-9, jadi akumulasi fondasinya bahkan lebih buruk daripada milik Luo Ting Hei. Jika dia telah mencapai puncak Orde ke-9, situasinya akan berbeda. Pada saat ini, Wei Jun yang agak iri dengan kemampuan luar angkasa yang kai. Jika yang kai memiliki kekuatannya, membunuh Sudho Royal Lord seharusnya mudah. Di bawah batasan ruang, musuh tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri, tidak seperti dia, yang harus bekerja sangat keras untuk mengejarnya, hanya untuk usahanya sia-sia. Bukannya dia tidak ingin terus mengejar mereka, hanya saja dia tidak punya cukup waktu. Pintu masuk ke tungku semesta akan segera menghilang, jadi dia harus kembali ke sisi lain untuk mengawasi situasi. Jika tidak, begitu master ras manusia memasuki tungku semesta, beberapa perubahan tak terduga akan terjadi. Meskipun dia tidak bisa membunuh Raja Sudho Royal, dia masih bisa melukainya dengan parah. Untuk saat ini, Raja Sudho Royal ini hanya bisa kembali ke sarang tinta untuk memulihkan diri. Dengan Wei Jun yang secara pribadi mengawasi situasi, situasi di pintu masuk ke tungku semesta dengan cepat menjadi stabil. Sama seperti di Azure Sun Territory, master ras manusia mengalir ke Universe Furnace satu demi satu, dan di bawah serangan master Black Inclan, mereka mengizinkan sekelompok master Black Inclan untuk pergi. Situasi dari dua ras manusia Orde ke-9 sedang menjalani proses perencanaan yang matang. Ada pun medan pertempuran Grid Domain di mana ras manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, itu tidak sepenuhnya dengan tangan kosong. Ras manusia yang bertekad untuk memasuki tungku semesta telah menerima instruksi Mi Jinglun dan sekarang terus-menerus menerobos garis pertahanan Klan Tinta Hitam dan memasuki tungku semesta dari segala arah. Di wilayah Matahari Azure, bahkan jika ras manusia berada di atas angin, mustahil bagi mereka untuk menghentikan semua pasukan Klan Tinta Hitam. Di sisi lain, pasukan Klan Tinta Hitam juga tidak dapat menghentikan ras manusia. Melihat salah satu master ras manusia bergegas ke tungku semesta dan menghilang, bagaimana mungkin master Klan Tinta Hitam yang tidak tahu apa yang terjadi tidak menebak. Sejak munculnya proyeksi tungku semesta, pihak Klan Tinta Hitam selalu mengadopsi metode untuk melakukan serangan balik dan sekarang tidak terkecuali. Jika ras manusia ingin memasuki tungku alam semesta, mereka harus melakukan hal yang sama. Di beberapa medan perang domain yang hebat ini, Klan Tinta Hitam memiliki kendali penuh atas pintu masuk ke tungku semesta, sehingga mereka secara alami tidak akan terhalang. Namun segera, mereka menghadapi situasi yang sama dengan ras manusia. Saat para master di pihak mereka memasuki tungku semesta, keuntungan mereka berangsur-angsur turun. Secara umum, di berbagai pintu masuk ke tungku alam semesta, wilayah spasial adalah markas Klan Tinta Hitam, dan tiga medan pertempuran Grip Domain yang ditinggalkan oleh Klan Tinta Hitam adalah markas ras manusia. Di pintu masuk yang tersisa, keuntungan dan kerugian dari kedua belah pihak terus berubah, dan situasi pertempuran dapat dikatakan berubah dengan cepat. Setelah tiga hari yang singkat, tungku semesta yang sudah mengeras tiba-tiba bergetar hebat, dan ketika semua orang lengah, tiba-tiba berubah menjadi bintik cahaya dan menghilang. Proyeksi tungku semesta menghilang dan pintu masuk menghilang, sangat mempengaruhi situasi berbagai medan pertempuran Grip Domain. Awalnya, perang antara dua ras telah berpusat di sekitar proyeksi tungku semesta, jadi tentu saja ada banyak rintangan di jalan. Misalnya, pihak yang diuntungkan harus mengatur kekuatan mereka dan menjaga pintu masuk. Sekarang setelah proyeksinya hilang dan pintu masuknya hilang, semua rintangan ini secara alami menghilang. Wei Junyang menghela nafas panjang, merasa seolah-olah dia telah melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat. Untuk sesaat, dia merasa segar ketika dia mengarahkan tombaknya ke depan dan berteriak, hajingan klan tinta hitam, apakah kamu siap untuk mati? Sebelumnya, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri. Sebagai kultifator ras manusia Orde ke-9, ada banyak hal yang perlu dia pertimbangkan, jika tidak, dia tidak akan menyerah mengejar Sudo Royal Lord yang terluka parah dan malah kembali untuk menjaga pintu masuk tungku alam semesta. Tapi sekarang, tidak ada alasan untuk membatasi dirinya. Hari ini, klan tinta hitam dari Great Domain ini ditakdirkan untuk mengingat sebuah nama. Itu dia, surga pertempuran hebat, Wei Junya. Di sisi lain, Luo Tinghe juga melepaskan semua pengekangan dan bergegas ke pasukan klan tinta hitam. Ikan Yin yang tampaknya telah berubah menjadi sesuatu yang padat ketika pola misterius besar turun ke atas pasukan klan tinta hitam, menggiling kekuatan Yin dan Yang dan mengubah jutaan makhluk ini menjadi daging dan darah. Awalnya, Mi Jinglun berpikir bahwa untuk dua Master Open Heaven Orde ke-9 yang baru dipromosikan dari ras manusia, dia harus mengirim salah satu dari mereka ke tungku semesta untuk melindungi Master Ras Manusia yang berjuang untuk peluang. Namun, setelah berdiskusi dengan Xiang San, Mi Jinglun menyerah pada ide ini. Setelah munculnya tungku semesta, perang antara kedua ras pasti akan meletus, dan perjanjian sebelumnya tidak akan lagi mengikat mereka. Dua Master Orde ke-9 yang bertarung di medan perang jauh lebih berharga daripada memasuki tungku semesta. Adapun apa yang terjadi di dalam tungku semesta, tidak perlu seorang kultifator Orde ke-9 untuk campur tangan, bagaimana mungkin yang disebut peluang tidak disertai dengan risiko. Jika seseorang masih membutuhkan seorang kultifator Orde ke-9 untuk melindungi mereka untuk merebut peluang, Master Ras Manusia itu akan menyiang-nyiakan bertahun-tahun kultifasi. Terlebih lagi, ruang di dalam universe furnace sangat luas dan tak terbatas. Seorang kultifator Orde ke-9 mungkin tidak banyak berguna di dalam. Pada saat itu, Blood Crow, yang telah mendengarkan di dekatnya, perlahan berkata, Saya tidak tahu apakah Orde ke-9 dapat memasuki tungku semesta, tetapi terakhir kali tungku semesta dibuka, tidak ada Master Open Heaven Orde ke-9 atau Royal Lord Klan Tinta Hitam yang memasukinya. Mungkin itu kebetulan, tapi mungkin tungku alam semesta memiliki batasan pada kultifasi makhluk yang memasukinya. Bagaimanapun, dua Master Ras Manusia Orde ke-9 yang baru dipromosikan yang bisa bertarung kali ini belum memasuki tungku semesta. Namun, Mijinglun tahu bahwa bahaya di dalam tungku semesta kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Karena kali ini, banyak Sudho Royal Lord dari Klan Tinta Hitam telah masuk, dan sebelum ini, ketika tungku semesta muncul, Klan Tinta Hitam seharusnya tidak memiliki Lord Sudho Royal. Ini hanya ujian bagi para Master Ras Manusia yang telah memasuki tungku semesta. Ketika proyeksi tungku semesta menghilang, 3.000 dunia dan bahkan seluruh medan perang tinta bergetar. Di dalam wilayah kabut angin, Smile dan Wuking sedang duduk bersilah, tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan dunia. Di depan mereka berdua, penghalang domain hancur dan tangan raksasa terentang dari penghalang domain, seluruh lengannya membentang di langit seperti pilar raksasa. Di lengan ini, rantai melilitnya, teknik rahasia yang dibentuk oleh dua Master Ras Manusia Orde ke-9. Sudah ribuan tahun sejak Dewa Spiritual Raksasa Tinta telah menembus penghalang antara wilayah kabut angin dan wilayah spasial dan pasukan Klan Tinta Hitam telah menginvasi 3.000 dunia. Senyum dan Wuking juga telah duduk di sini selama ribuan tahun, bertukar pukulan dengan Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Jika mereka bertarung langsung, dua Master Ras Manusia Orde ke-9 tidak akan pernah bisa menandingi Dewa Spiritual Raksasa Tinta, apalagi mengunci salah satu lengannya. Namun, dengan penghalang yang memisahkan mereka, kekuatan yang bisa ditampilkan oleh Dewa Spiritual Raksasa Tinta akan sangat berkurang. Belum lagi, Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini telah terluka parah pada saat itu, itulah sebabnya Smile dan Wuking mampu menekannya selama bertahun-tahun. Seribu tahun yang lalu, kekuatan Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini telah dipulihkan, dan dua Master Ras Manusia Orde ke-9 jelas merasakan tekanan. Untungnya, Yang Kai telah tiba tepat waktu dan menggunakan Light of Purification untuk mengurangi kekuatannya. Tapi sekarang, lebih dari seribu tahun telah berlalu, dan kekuatan Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini perlahan pulih dari waktu ke waktu. Smile dan Wuking tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Sekarang Tungku Semesta telah muncul dan Grip Dao terguncang, mereka berdua secara alami merasakannya dengan jelas dan bertukar pandang, mengetahui bahwa perubahan besar akan terjadi. Namun, pada saat ini, Dewa Spiritual Raksasa Tinta yang tidak berbicara dengan mereka selama ribuan tahun tiba-tiba tertawa, tawanya bergema dari penghalang domain yang hancur. Kehancuran ras manusia sudah dekat. Saat suara ini terdengar, lengan yang diikat oleh rantai sedikit merontah, menyebabkan serangkaian suara tabrakan. Wuking dan Smile tidak berani lalai karena mereka berdua mengedarkan kekuatan mereka dan di bawah dukungan angkatan dunia, rantai menjadi lebih kokoh. Dewa Spiritual Raksasa Tinta tidak mencoba melakukan hal lain, seolah-olah itu hanya upaya biasa, tetapi dua master ras manusia Orde ke-9 merasakan tekanan besar. Wuking dengan dingin mendengus. Belum terlambat untuk menyombongkan diri setelah kamu melarikan diri dengan selamat. Dewa Spiritual Raksasa Tinta terkekeh ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Wajah Wuking menjadi suram dan alisnya berkerut. Dia bisa merasakan bahwa jika Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini, yang lengannya dikunci olehnya dan Smile, benar-benar ingin melarikan diri, itu sudah terjadi sejak lama. Harganya adalah mematahkan lengannya sendiri. Namun, dia jelas tidak ingin menderita kerugian seperti itu, itulah sebabnya mengapa dia tidak membuat langkah besar selama bertahun-tahun, memberi mereka berdua modal untuk menahan yang lain. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk melarikan diri tanpa cedera, tetapi sekarang tampaknya itu tidak akan lama sebelum itu terjadi. Terlebih lagi, selama bertahun-tahun, tidak ada master klan tinta hitam yang datang untuk mengganggu mereka, jadi ini jelas agak tidak normal. Mereka telah menekan Dewa Spiritual Raksasa Tinta, jadi bagaimana mungkin Dewa Spiritual Raksasa Tinta tidak menggunakan kesempatan ini untuk menahan mereka berdua. Tapi sekarang, klan tinta hitam mungkin ingin mengubah situasi. Wu Qing mau tak mau menoleh untuk melirik Smile, tapi ekspresi Smile tidak berubah. Tangan putihnya melingkari lengan bajunya saat dia dengan lembut menganggup ke arahnya, mengiriminya transmisi kosong. Yang Kai telah membuat pengaturan. Objek di tangannya adalah yang diberikan secara diam-diam oleh Yang Kai padanya ketika dia datang mengunjungi mereka berdua terakhir kali. Dia juga diam-diam memeriksa objek ini dan tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget ketika dia melihatnya. Namun, karena masalah ini sangat penting dan mereka harus waspada terhadap penyelidikan Dewa Spiritual Raksasa Tinta, dia merahasiakannya. Bahkan Wu Qing tidak tahu tentang itu. Mendengar ini, Wu Qing tertegun sejenak sebelum bertanya dengan cemberut. Kamu sangat mempercayai bocah itu. Tersenyum ringan, dia merenung sejenak sebelum menjawab. Ini bukan murni karena kepercayaan, hanya saja dia memberi ras manusia kepercayaan seperti itu. Kepercayaan sederhana tidak berguna. Benda yang dia pegang di tangannya adalah aset terbesar yang bisa dia gunakan untuk berurusan dengan Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini. Jika Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini bersedia tinggal di sini, itu akan baik-baik saja, tetapi jika ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, dia akan memiliki sesuatu yang baik untuk ditunjukkan. Wu Qing sedikit menganggup dan tidak bertanya lagi. Sebagai sesama kultifator ras manusia Orde ke-9, dia tidak terlalu akrab dengan Yang Kai. Ketika reputasi Yang Kai meningkat, dia telah duduk diam di sini, tetapi dia telah mendengar banyak tentang Yang Kai. Secara umum, dia adalah seorang junior yang sering membuat kejutan yang tidak terduga. Kita lihat saja.